Kami ingin menyampaikan suasana ini sudah sangat dinanti selama 3 tahun dan kita bahagia ya. Artinya semua pihak sebetulnya, termasuk dunia usaha, ini menyambut baik akan pencabutan PPKM. Nah, hanya saja diingatkan bahwa di dunia ini, termasuk di Indonesia, masih ada COVID-19 atau pandemi COVID-19 masih ada. Sehingga kita harus menjaga parameter-parameter yang sudah kita kendalikan dengan di bawah parameter WHO, itu kita kendalikan sama-sama. Sampai betul-betul pandemi ini dicabut. Jadi memang dengan adanya pencabutan PPKM ini, kita juga tetap harus mawas dan waspada walaupun PPKM sudah dicabut, tapi memang COVID-19 juga masih ada. Namun kalau misalnya Pak, kita misalnya ke tempat umum. Kemarin kita juga tahun baru kan jalan-jalan keluar gitu, kita melihat perbelanjaan, kita melihat pusat-pusat tempat umum dan lain-lain, kita melihat masyarakat yang datang sepertinya sudah tidak ketat lagi prokesnya. Sudah ada yang copot masker, sudah berdesak-desakan. Nah, Bapak melihat hal ini bagaimana? Apakah ini berarti tetap ada potensi penurunan COVID-19 yang juga masih marak dengan adanya masyarakat yang semakin longgar nampaknya? Ya, betul. Jadi situasi ini harus disikapi dengan wise betul ya, bijaksana betul oleh kita, seluruh masyarakat. Sisi kita boleh nih, kita kembali normal lagi, hanya saja diingatkan kita masih ada COVID loh, yang bisa menular setiap saat. Bahkan kalau ada subparian baru, bisa terjadi lonjakan kalau kita tidak hati-hati. Nah, untuk itu, ayo kita memanfaatkan percabutan pembatasan ini ya, Pak Anwar ya, PPKM ini, dan harapannya kita juga ikut menjaga, karena COVID masih ada. Ayo kita sampai betul finish mengawal ini, sehingga betul-betul Indonesia dan juga dunia itu lepas dari pandemi COVID-19. Nah, kami ingin menyampaikan, Pak ya, jadi dicabutnya PPKM ini, belum berarti atau bukan berarti dicabutnya keadaan kedaruratan kesehatan atau wabah di COVID-19 ini. Jadi kita belum dicabut nih, suasana kedaruratan itu. Artinya apa? Kita masih ada potensi untuk terjadinya penularan ataupun lonjakan kasus. Ada pencabutan PPKM ini tentunya kita harus melihat data kesehatan tersendiri di Indonesia. Sebenarnya bagaimana data dari pemerintah dan KMNK sampai saat ini, persentase dan tingkat vaksinasi booster di Indonesia? Apakah memang sudah cukup untuk akhirnya kebijakan pencabutan PPKM dilakukan? Pak Syahril. Ya, terima kasih. Jadi ada faktor atau indikator atau parameter utama yang menjadi penilaian dicabutnya PPKM. Yang pertama adalah angka konfirmasi ya, atau angka positif COVID-19 ya. Yang kedua angka kematian. Yang ketiga adalah angka hospitalisasi atau pasien yang dirawat. Nah ketiga angka inilah yang menentukan, Alhamdulillah untuk Indonesia dalam kurun waktu 8-9 bulan ini, itu semua parameter itu di bawah standar WHO. Artinya di bawah, di level 1. Nah ini sebagai dasar. Yang kedua adalah tingkat kekebalan atau antibody masyarakat yang dilakukan dengan serosurpei. Jadi dengan serosurpei itu kita mencapai 98,5 persen. Nah kedua faktor utama dan faktor vaksinasi tadi, atau kekebalan tadi, inilah yang menjadi dasar. Nah ke depan, kita akan mengevaluasi terus ini, angka-angka utama ini. Jadi jangan sampai nanti kita sudah mencabut BPKM, ternyata angka-angka ini naik ya, karena ada faktor-faktor, mungkin ketidakdisibilitan, atau karena memang ada subvarian baru. Nah ini kita patah terus. Nah harapannya kita akan di bawah standar itu terus ya, angka ketiga angka tadi, dan tentu saja ini membutuhkan satu partisipasi peran dari masyarakat. Saya sangat setuju dengan Pak Sarani tadi ya, bahwasannya ini menjadi meningkatkan psikologis, bukan hanya publisnis Pak Sakira, tapi seluruh masyarakat. Jadi aktivitas masyarakat ini dengan longgar, dia sudah merasa, wah kita sudah hidup dalam keadaan normal, tapi tetap waspada, karena ini kita masih suasana COVID. Sehingga masyarakat itu tidak ada lagi was-was, kekhawatiran, atau bahkan ketakutan ya, dengan adanya COVID-19 ini gitu. Baik Pak Syahril, jadi yang perlu diketahui juga oleh masyarakat adalah data-data kesehatan, data-data vaksin, data-data penuhnya rumah sakit, dan lain-lain itu menjadi variable, apakah PPKM itu bisa dicabut atau tiga, dan juga tetap dievaluasi ya ke depannya. Jadi memang sewaktu-waktu mungkin saja, ada kemungkinan PPKM akan diberlakukan lagi. Apa betul Pak? Betul. Jadi angka-angka tadi dia palosin terus, manakala terjadi lonjakan kasus. Lonjakan yang signifikan ya, kalau hanya lonjakan sedikit-sedikit gitu Pak, kita sudah terbiasa seperti itu, tidak perlu. Yang kedua adalah angka kematian yang pokok, yang ketiga juga adalah angka hospitalisasi. Nah saat ini yang penting bagi kita juga adalah vaksin booster ya, atau vaksin 3, atau booster 1. Mungkin kepada para pebisnis Pak, kami berharapkan, di sentra-sentra bisnis itu memang harus juga mengawal ini Pak, karena siapa lagi yang akan mengawal ini kalau bukan kita-kita gitu Pak ya. Jadi akan mengakhiri pandemi ini hanya dengan tadi protokol kesehatan, khususnya di masker, yang kedua adalah vaksinasi untuk menjaga atau meningkatkan antibody seluruh penduduk itu. Nah dengan harapan partisipasi ini memang sudah harus bergeser ke masyarakat. Termasuk ini Pak ya, saat ini dengan dicabutnya PPKM, ini penting bagi kita untuk melakukan self-assessment. Jadi tadi kan COVID pasti ada nih. Jadi kalau ada masyarakat yang ada gejala, pemanya batuk, pilek, sakit tenggorokan, demak, maka harusnya diharapkan mereka melakukan self-assessment dengan pemeriksaan antigen atau PCR. untuk mengetahui statusnya. Kalau memang dia positif, maka diharapkan dia isolasi dan tetap tidak boleh jalan-jalan kemana sampai memang dia dalam keadaan baik.